Hai teman-teman, kembali lagi bersama Pantun Dohani, tetap semangat ya dengerin Pantun Dohani. Saudara-saudari pencinta sabda Allah yang berkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santu Arnur Siansen, edisi Kamis 17 Desember 2020. Hari ini kita akan merenungkan silsilah Yesus Kristus yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mempelajari nama-nama yang ada dalam daftar silsilah Yesus Kristus, di sana kita menemukan bahwa ada sebagian besar adalah orang-orang yang kudus, yang lurus hidupnya, ada juga sebagian dari daftar nama-nama itu adalah para pendosa yang jalannya tidak lurus. Kita ambil dua contoh, satu dari laki-laki, yang kedua dari perempuan. Abraham misalnya, Abraham adalah seorang yang setia dan patuh kepada Allah, sejak dia dipanggil untuk meninggalkan negerinya ke tanah terjanji sampai akhir hidupnya. Ia setia dengan keluarganya, ia taat dan setia kepada apa yang diperintahkan Tuhan untuk ia lakukan, dan sampai mati, ia mati sebagai orang yang taat dan setia kepada Allah. Wajahnya selalu segar penuh ceria, tutur katanya pun begitu halus. Ya ku peranakan Yesus suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Contoh yang lain adalah Bathsheba, istri Umriya, yang diambil Daud menjadi istri dan melahirkan Raja Salom. Bathsheba dengan Daud memiliki relasi yang tidak sehat. Mereka dua menyeleweng, sehingga kemudian lahirlah Salom. Dan masih banyak nama-nama lain yang kalau kita pelajari, ada yang jalan hidupnya lurus, ada yang tidak lurus, ada yang suci, ada yang pendosa. Apa yang mau kita pelajari dari daftar nama-nama ini? Saya menawarkan dua hal. Yang pertama, bahwa dari daftar nama-nama ini, silsila Yesus Kristus, yang sebagian adalah orang kudus dan sebagian adalah orang berdosa, kita belajar. Bahwa Allah memilih orang-orang sesuai dengan yang dikehendakinya. Allah bermurah hati. Ia tidak hanya memilih orang-orang yang baik, tetapi juga orang-orang yang tidak selalu lurus hidupnya untuk tujuan mulia yang direncanakannya. Kita juga adalah orang-orang yang tidak selamanya lurus, tidak selamanya hidup kita itu suci, tidak selamanya hidup kita itu sesuai dengan jalan Allah. Tetapi kita dipilih oleh Allah untuk maksud tertentu, baik sebagai imam, bapak ibu dalam keluarga, atau apapun dalam hidup kita. Hari libur, tetaplah harus sarapan. Menu sarapan, salah satunya pecel. Terdapat empat belas keturunan. Dari daun sampai pembuangan ke papel. Kemurahan hati Allah ini tidak berarti kita boleh berdosa atau berbuat salah. Tetapi kita harus sadar, bahwa Allah begitu bermurah hati kepada kita, meskipun kita berdosa, kita berbuat salah, kita menyeleweng, dan jalan hidup kita tidak selurus, Ia tetap memakai kita untuk tujuan yang mulia. Maka, kita harus selalu menyediakan diri. Selagi kita masih berbuat sesuatu yang baik untuk banyak orang, mari kita lakukan. Sebagaimana Allah bermurah hati kepada kita. Hal yang kedua adalah, dari sisi manusiawi, relasi keluarga. Kita juga memiliki pohon keluarga seperti Yesus. Tidak semua anggota keluarga kita, kakek, nenek, bapak, ibu, dan anggota keluarga lain adalah orang-orang yang kudus. Sebagian dari mereka juga bukan orang-orang yang selalu lurus hidupnya. Meskipun demikian, kita harus selalu bersyukur. Bersyukur karena Allah mengutus mereka. Untuk membantu kita. Untuk mencintai kita. Untuk menuntun kita. Maka, ketika orang tua, keluarga kita, melakukan hal yang baik, kita harus bangga. Tetapi ketika mereka salah jalan atau tidak menyenangkan hati kita, kita juga harus tetap bangga dengan mereka. Kesehatan tetap perlu kita jaga. Baik jasmani, rohani sekaligus. Ada 14 keturunan juga. Dari pembuangan ke babel sampai Kristus. Karena kita tidak dibesarkan dalam satu keluarga yang selalu sempurna. Kita tidak selalu dibesarkan dalam satu keluarga yang semuanya serba oke dan bagus. Kita juga mungkin hidup di tengah keluarga yang tidak selalu ketian. Meskipun demikian, kita harus tetap bersyukur. Dan sebagai ungkapan syukur atas keluarga yang tidak selalu sempurna adalah kita mau menerima mereka. Baik kelebihan maupun kekurangan termasuk dosa-dosa dan kesalahan mereka. Salam dan berkat Tuhan, saya Romo Yonas dari Bebuk Sender, Kota. Semangat pagi. Selamat datang persiapkan Natal. Pesta kelahiran Sang Putra terjanji. Terima kasih. Salam Serocan. Berkatan. Berkatan.